Dua orang pengendara sepeda motor terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian karena kedapatan diduga membuang narkotika jenis sabu saat petugas dari satuan lantas Polres Asahan melakukan razia rutin di jalan Cokro Aminoto Kisaran Asahan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku diserahkan ke sat narkoba Polres Asahan. Beginilah rekaman video amatir yang diambil warga saat petugas sat lantas Polres Asahan terlibat keributan dengan dua orang pengendara sepeda motor di depan mako sat lantas Polres Asahan. Kedua pelaku diamankan petugas karena didapati membuang sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu. Saat akan diamankan petugas, kedua pelaku sempat menolak dan tidak mengakui kalau barang haram tersebut milik mereka. Meski bersikeras, petugas langsung mengamankan kedua pelaku dan menyerahkannya ke satuan narkoba Polres Asahan. Baik, jadi ketika kami sedang melakukan operasi rutin di depan mako sat lantas, seperti biasa, jadi yang tidak tertib dan kasar mata itu kami hentikan, namun ada satu kendaraan yang mencurigakan, mau dihentikan dia berusaha untuk kabur, kemudian dihalangi oleh anggota. Setelah dihalangi, dia berusaha membuang yang diduga satu buntus sabu, buntus kecil. Kemudian kita lakukan penanganan, setelah itu kita serahkan kepada Satu Narkoba Polres Asahan. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Teribrata TV, Salam Teribrata.